Gua di belakang air terjun memiliki tiga kata kuno yang terukir di atasnya, Gua Tirai Air. Sekarang setelah Dao Surgawi bangkit, energi spiritual di sini berlimpah. Tentu saja, akan ada benda spiritual di sini. Setelah Goku meninggalkan kota Kekaisaran Sia, dia pergi ke selatan dan menemukan tempat ini setelah beberapa ratus mil. Karena itu, ia mulai berkultivasi dan menemukan Gua Tirai Air secara kebetulan. Ada Frost Jadebed di dalamnya, yang sangat cocok untuk budidayanya. Namun, hal-hal baik tidak bertahan lama. Dia baru berkultivasi selama beberapa hari ketika objek spiritual lain mengincar tempat ini. Ini adalah monyet dengan bulu tebal. Ia memiliki enam telinga dan mulut lancip, membuatnya terlihat sangat jahat. Monyet bertelinga enam berdiri di atas batu besar dekat air terjun sambil memegang batang besi berkarat di tangannya. Sun Wukong, sebaliknya, sedang memegang Jingu Bang. Ini adalah artefak penyelamat yang dia bawa dari segudang dunia. Melihat bahwa kamu juga seekor monyet spiritual, aku tidak akan mempersulitmu. Berlututlah dan sembahlah aku sebagai rajamu. Serahkan benda suci di tanganmu dan aku akan mengampunimu. Aku akan memberimu tempat untuk bercocok tanam di Gunung Hua Guo. Bibir monyet bertelinga enam melengkung. Dia tampak sangat santai. Goku tidak mengatakan apa-apa karena tidak perlu. Tidak ada gunanya berbicara ketika dia bertemu lawan yang lebih kuat darinya. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, hasilnya akan tetap sama terlepas dia setuju atau tidak. Karena sama saja, tidak ada gunanya bicara. Dia hanya harus menyerangnya. Goku mencengkram Jingu Bang rat-rat dan melompat ke udara, menghantamkannya ke monyet bertelinga enam. Trik kecil, monyet bertelinga enam menggelengkan kepalanya dan mengayunkan batang besi berkarat di tangannya. Bang bang. Tidak hanya menetralisir serangan Sun Wukong, tetapi juga memaksa Goku keluar dari air terjun. Tingkat kesepuluh tertinggi. Goku memperkirakan budidaya monyet bertelinga enam berdasarkan alam yang diberitahukan Feng Hao kepadanya. Itu jauh melampaui dirinya. Tidak ada peluang untuk menang. Sungguh tingkat tertinggi yang kesepuluh. Tapi kamu setengah benar, aku memang tingkat tertinggi yang kesepuluh, tapi aku adalah seorang kaisar. Monyet bertelinga enam duduk di atas batang besi dan menatap Goku. Karena kamu lebih kuat dariku, matahari tua, maka aku, matahari tua, akan pergi. Goku menyimpan Jingu Bang dan berbalik untuk pergi. Hm. Monyet bertelinga enam mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Ia dengan jelas melihat niat bertarung di mata Sun Wukong. Bagaimana dia bisa mundur pada menit terakhir? Monyet bertelinga enam melompat turun dari batang besi, mengambil batang besi tersebut, dan mengejarnya sambil berkata, kamu ingin lari. Tinggalkan benda suci di tanganmu dan akui aku sebagai rajamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memakan dagingmu dan meminum darahmu. Namun, saat monyet bertelinga enam menyusul dan hendak menghancurkannya dengan tongkat besinya, dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan tongkatnya secara horizontal. Bang. Dalam kehampaan, sosok Sun Wukong muncul, namun ia memuntahkan darah dan terbang mundur, jatuh ke dalam kolam. Sun Wukong yang melarikan diri hanya tinggal sehelai rambut. Kamu punya beberapa trik, kemampuan ilahi ini tidak buruk. Aku menginginkannya. Berdiri di tepi pantai, monyet bertelinga enam mengarahkan batang logamnya ke arah Sun Wukong dan berkata, jika bukan karena reaksi cepatku tadi, aku mungkin sudah jatuh. Namun, bahkan jika kamu menyerangku secara diam-diam, kamu tidak akan melakukannya. Bisa menyakitiku, heh. Dengan lompatan ringan, monyet bertelinga enam menangkap Jingu Bang yang jatuh ke dalam kolam. Astaga! Memegang Jingu Bang, monyet bertelinga enam benar-benar terpesona oleh Jingu Bang. Dia menghela nafas, lalu menyekannya dengan kulit binatang di tubuhnya, dan berkata dengan puas, aku sudah tertidur selama ribuan tahun. Aku baru saja bangun, dan aku telah menemukan benda suci seperti itu. Petik 2. Kamu benar-benar bisa membawanya. Seru Sun Wukong saat melihat monyet bertelinga enam mengambil Jingu Bang. Jingu Bang ini adalah benda ketuhanan yang diperolehnya setelah melalui kecobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia. Dialah satu-satunya yang bisa membawanya. Tapi sekarang, monyet iblis benar-benar bisa membawanya. Bukankah ini sedikit berat, tapi itu cocok untukku? Monyet bertelinga enam tersenyum, lalu matanya tertuju pada Sun Wukong, dan dia berkata dengan suara yang dalam, karena kamu memiliki benda dewa dan kamu menolak untuk mengakui aku sebagai rajamu, maka matilah. Monyet bertelinga enam mengambil Jingu Bang dan langsung menghantamkannya ke arah Sun Wukong di kolam. Tepat ketika Jingu Bang hanya berjarak 10 cm dari Sun Wukong, semuanya tiba-tiba berhenti. Rambut monyet bertelinga enam berdiri tegak, dan dia merasakan bahaya yang besar. Dari sudut matanya, dia melihat Feng Hao berjalan dari jauh, dan ekspresinya sangat terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menguncinya. Kaisar Angin. Melihat Feng Hao muncul, mata Sun Wukong langsung menjadi lembab. Dia mengira ini adalah rumah terakhirnya. Tanpa diduga, ternyata tidak. Feng Hao menarik Sun Wukong keluar dari kolam, dan kemampuan tak bergerak itu langsung menghilang. Bang. Dan dengan kelembaman tongkat monyet bertelinga enam, seluruh kolam meledak. Langit dipenuhi hujan. Objek dewa yang sangat kuat, monyet bertelinga enam sangat gembira. Namun, monyet bertelinga enam tahu bahwa Feng Hao adalah seorang ahli. Melihat dia bisa bergerak, dia langsung kabur jauh. Kaisar Angin, Jingu Bang, kata Sun Wukong cemas. Kekuatannya sangat bergantung pada Jingu Bang. Tanpa itu, kekuatan bertarungnya akan turun setidaknya lima puluh persen. Aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Kehendak ilahi Feng Hao telah terkunci pada monyet bertelinga enam. Dia tidak menghentikannya sekarang, terutama karena dia terkejut. Ternyata itu adalah monyet roh bertelinga enam. Dalam perjalanan ke barat, itu adalah eksistensi yang terlihat nyata seperti Sun Wukong. Feng Hao membawa Sun Wukong bersamanya dan muncul di istana dinasti Xia Besar dalam sekejap. Berkultifasi dengan baik, saya akan mengembalikan Jingu Bang untukmu. Setelah mengatakan itu, Feng Hao menghilang lagi dari istana dinasti Xia Besar dan muncul kembali di kolam tadi. Gua tirai air. Rune Dao dari monyet bertelinga enam masih ada saat ini, dan air terjunnya terputus karenanya. Feng Hao melihat sekilas tiga kata kuno itu dan sedikit terkejut. Dalam kehendak ilahi, dia tahu bahwa monyet bertelinga enam tidak terlalu jauh, tetapi auranya tertahan dan dia bercampur dengan sekelompok monyet, seperti teknik pernapasan penyu. Pembangkit tenaga listrik kaisar biasa tidak akan bisa menemukannya. Suara mendesing. Sosok Feng Hao menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di antara sekelompok monyet yang bermain-main. Ji, ji gelombang. Kemunculan Feng Hao segera menyebabkan keributan di antara para monyet dan mereka melarikan diri ke segala arah. Monyet yang diubah menjadi monyet bertelinga enam juga berlarian. Namun, Feng Hao sudah memperhatikannya dan langsung berdiri di depannya. Ji, ji. Monyet itu memandang Feng Hao dengan ekspresi tercengang seolah dia benar-benar monyet biasa. Dia tidak tahu sama sekali. Penyamarannya sangat menakutkan. Tidak perlu menyamar, aku mengenalimu. Tidak peduli betapa lucunya monyet itu, di mata Feng Hao, tetap saja monyet iblis yang hampir membunuh Sun Wukong. 3652. Ji, ji. Monyet yang tampak biasa ini meronta dan menjerit saat lehernya dicengkram oleh Feng Hao, mencakar dengan liar. Itu tampak seperti monyet biasa tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ia hendak dicekik oleh Feng Hao, tetapi monyet itu tidak bereaksi sama sekali. Bahkan tidak ada sedikitpun energi spiritual. Mungkinkah, aku salah menangkap monyet? Feng Hao tampak seperti sedang berpikir keras. Tentu saja, ini adalah ulahnya. Sebagai seseorang yang hanya selangkah lagi dari alam roh abadi, jika dia bahkan tidak bisa melihat melalui penyamaran binatang alam kaisar. Dia akan menjadi penguasa cabai besar tanpa imbalan apapun. Ji ji. Ji ji. Pada saat ini, monyet-monyet yang melarikan diri berlari kembali dan menunjukkan taringnya ke arah Feng Hao sambil menjerit. Kamu akan dicekik olehku. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, maka kamu hanya bisa mati. Feng Hao menatap monyet di tangannya dan berkata dengan suara rendah, apakah menurutmu? Monyet biasa akan menerima dukungan dari begitu banyak monyet. Setelah Feng Hao mengatakan ini, kekuatan tangannya tiba-tiba meningkat. Tetapi pada saat ini, monyet, yang awalnya berada di ambang kematian, tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi terakhirnya. Penampilannya juga berubah, berubah menjadi monyet roh enam telinga. Ia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Feng Hao, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, itu tidak berhasil. Bagaimana kamu mengetahuinya? Monyet roh enam telinga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dengan teknik penyamarannya, apa masalahnya? Ini sangat nyata. Monyet roh bertelinga enam tidak tahu bagaimana Feng Hao berhasil merebutnya dari kerumunan monyet. Feng Hao berkata, penyamaran apapun adalah lelucon di hadapanku. Monyet roh bertelinga enam menghela nafas. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi dahan pohon. Ia lolos dari telapak tangan Feng Hao dan kembali menjadi monyet roh enam telinga segera setelah mendarat di tanah. Dengan satu langkah, ia menempuh jarak ratusan mil. Apa gunanya melompat-lompat dengan gembira? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghilang dari kolam gua tirai air. Ketika dia muncul kembali, dia kebetulan sedang menghadapi monyet roh bertelinga enam yang sedang berlari ke arahnya. Aku kasar. Monyet roh bertelinga enam tiba-tiba berhenti, terhuyung beberapa langkah, dan hampir jatuh ke tanah. Ia sangat ketakutan. Apa itu hantu yang menghantui? Ini dia. Tidak perlu lari. Keluarkan jingu bang, Feng Hao mengulurkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan dunianya di tangannya. Kemudian, dia meraih monyet roh enam telinga yang melarikan diri di tangannya. Rasanya seperti mengambil seekor anak ayam. Feng Hao mengguncang tubuh monyet roh bertelinga enam. Dentang, jingu bang yang menyusut jatuh ke tanah. Itu milikku. Monyet roh bertelinga enam mengayunkan cakarnya, mencoba mengambil jingu bang dari tanah. Namun, Feng Hao menggendongnya, jadi tidak mungkin dia mendapatkannya. Betapa tidak tahu malunya. Beraninya kamu mengatakan jingu bang itu milikmu. Tampar dirimu sendiri. Dengan baik. Dengan baik. Monyet roh bertelinga enam mengira Feng Hao akan menamparkan wajahnya. Siapa sangka bahwa ia sebenarnya tidak mampu mengendalikan cakarnya dan menamparkan dirinya sendiri. Kedua tamparan ini langsung menghilangkan seluruh rambut di wajahnya. Apa yang saya lakukan? Monyet roh bertelinga enam memandang tangannya dengan bingung. Apa yang terjadi tadi? Rasanya kedua tangannya bukan miliknya. Feng Hao mengambil jingu bang dan melemparkan monyet roh bertelinga enam ke dalam angin semesta. Biarkan berjalan. Tempat apa ini? Feng Hao membawa jingu bang kembali ke istana dinasti sia besar sambil memikirkan tentang bagaimana menghadapi monyet roh bertelinga enam di sepanjang jalan. Dia harus mengakui bahwa roh monyet sangat mirip dengan kera bertelinga enam dalam perjalanan ke barat. Mereka berdua pandai menyamar. Jika bukan karena dia telah menguasai kekuatan dunia, dia mungkin tidak akan bisa menemukan monyet roh bertelinga enam yang asli. Meskipun dia telah melemparkan monyet roh bertelinga enam ke dalam angin semesta, bukanlah ide yang baik untuk terus menulis. Adapun untuk membunuh monyet ini. Sejujurnya, surga memiliki keutamaan dalam menghargai kehidupan, begitu pula Feng Hao. Dia benar-benar tidak tega membunuh makhluk spiritual seperti itu. Sun Wukong dan monyet roh bertelinga enam sama-sama adalah monyet, tetapi monyet roh bertelinga enam tampaknya lebih ganas. Saat memikirkan Sun Wukong, Feng Hao langsung pergi ke tempat di mana Sun Wukong sedang memulihkan diri. Sun Wukong tampaknya tidak terluka parah, dan setelah satu jam, sebagian besar lukanya telah sembuh. Feng Hao tersenyum dan memandang Sun Wukong. Dari mana asal-muasal monyet itu? Sun Wukong mengangkat bahu dan berkata, Saya tidak yakin tentang spesifiknya. Dia menyebut dirinya leluhur iblis dan telah tertidur selama ribuan tahun. Dia baru keluar baru-baru ini setelah Dao Surgawi dihidupkan kembali. Feng Hao menganggup dan membalik telapak tangannya. Jingu Bang tergeletak dengan tenang di telapak tangannya sebelum melemparkannya ke Sun Wukong. Sun Wukong menangkap Jingu Bang dan akhirnya merasa lega. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Terima kasih, Kaisar Angin. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi monyet bertelinga enam sekarang? Sun Wukong masih sedikit kesal. Lagi pula, harga dirinya dikalahkan oleh seseorang dari ras yang sama. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Perang Suci, tapi siapa yang tahu? Dia akan kalah dari monyet. Sungguh membuat frustrasi. Feng Hao berkata, Aku melemparkannya ke Angin Semesta untuk menemani Raja Dewa Kematian dan yang lainnya. Sun Wukong terdiam. Sun Wukong sepenuhnya diyakinkan oleh Feng Hao. Seolah-olah tidak ada yang membuatnya bingung sejak dia bertemu Feng Hao. Satu-satunya saat adalah di pohon iblis Dao Ekstrim. Kilin api mengorbankan dirinya untuk menekan pohon iblis Dao Ekstrim. Terlebih lagi, setiap kali Feng Hao bertarung, itu semudah mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, sesuatu yang bahkan dia tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun. Kekuatan seperti ini. Sun Wukong mendambakannya, tapi dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejarnya seumur hidup ini. Bas! Tiba-tiba, gelombang pantun Daois datang dari istana. Feng Hao dan Sun Wukong terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sun Wukong memandang Feng Hao. Dia tidak tahu. Feng Hao tersenyum dan berkata, Kaisar Manusia Jiangli dan Jiangxi telah menerobos ke alam Kaisar Langit ke-10. Apa? Sun Wukong hampir muntah darah. Bahkan dua saudara kaisar manusia telah berhasil menerobos. Dia sengaja memilih tanah spiritual, tapi dia tidak berhasil. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Namun, Sun Wukong merasa lega ketika memikirkan tentang manfaat Dao surgawi dan energi spiritual dari tanah kuno. Dia tidak bisa disalahkan atas kurangnya bakatnya. Lingkunganlah yang mempengaruhi segalanya. Ayo kita lihat. Feng Hao kemudian menuju ke tempat munculnya riak Dao. Meskipun Jiangli dan Jiangxi telah menerobos ke alam Kaisar. Meskipun Jiangli dan Jiangxi telah menerobos ke alam Kaisar, ini juga merupakan saat ketika fondasi mereka paling tidak stabil. Jika mereka membutuhkan bantuan nanti, Feng Hao juga bisa membantu. Sun Wukong ingin pergi, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana berkultivasi seperti mendayung perahu melawan arus, dia segera masuk ke dalam kondisi meditasi. Dia bukanlah seseorang yang mau tertinggal dari orang lain. Tentu saja, monster seperti Feng Hao adalah pengecualian. Terlebih lagi, dia harus melindungi Gus Suqin di bumi. Tanpa budidaya yang dapat diandalkan, dia hanya bisa mengandalkan Feng Hao untuk menyelamatkannya. Ini bukanlah yang dia inginkan. Feng Hao datang ke pagoda tinggi di kedalaman istana. Ini adalah tempat di mana Kaisar Manusia Jiangli dan Jiangxi berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang, ada sajak daois misterius yang mengalir keluar dari pagoda. Daun bambu yang layu di hutan sekali lagi penuh vitalitas. Seolah semuanya telah dihidupkan kembali. 3653. Itu teknik budidaya yang cukup bagus. Feng Hao dengan santai memetik daun bambu, dan dia bisa melihat aliran vitalitas mengalir melaluinya. Aura Dao ini, cukup bagus. Dao Aura adalah fenomena yang dihasilkan oleh kekuatan Dao Surgawi, sama seperti temperamen seseorang. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin kuat temperamennya. Hal yang sama juga terjadi pada Aura Dao. Semakin banyak kekuatan Dao Surgawi yang dipahami seseorang, semakin mendalam Aura Daonya, dan itu akan dapat mempengaruhi hal-hal di sekitarnya. Pada saat ini, pagoda sembilan lantai telah ditutupi oleh dua Aura Dao yang saling terkait, membuatnya tampak seperti artefak Dao. Feng Hao hanya bisa mendecahkan lidahnya. Kedua saudara Jiang cukup berbakat dalam segala aspek. Tidak mengherankan jika barang antik tua itu akan menyerahkan Gritsia kepada mereka. Wow! Pada saat ini, tawa jahat Jiangli datang dari pagoda. Oh, hehe! Lalu, tawa Jiangli juga terdengar. Feng Hao terdiam. Feng Hao, yang berdiri di depan tangga batu di luar pagoda, mendengar tawa kedua saudara Jiang, dan dia merasa tidak enak. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, susu kalsium. Sungguh memusingkan. Dia hanya memuji kedua bersaudara itu karena kehebatannya, tapi dalam sekejap. Citra mulianya runtuh. Namun, selama Feng Hao berada di bumi, dia merasa sangat dekat dengan orang-orang dengan kepribadian seperti itu. Mereka sangat manusiawi. Mereka tidak setua orang-orang di dunia kolosal. Setidaknya, mereka berpikiran terbuka dan bersemangat. Feng Hao melihat bahwa alam mereka stabil dan tidak ada kecelakaan, jadi dia menutupinya dengan pikirannya. Setelah kaisar manusia Jiangli dan Jiangxi merasakan niat Feng Hao, tawa mereka tiba-tiba berhenti. Namun, keduanya terbang keluar dari lantai atas pagoda dan mendarat di samping Feng Hao. Kaisar angin. Keduanya menangkupkan Tinju, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Setelah pemulihan Dao Surgawi, mereka akhirnya merasakan hasil yang lesat. Dan semua ini disebabkan oleh Feng Hao. Meskipun mereka telah menghancurkan gunung leluhur mereka, mereka telah membina dua keturunan dari klub esports 10 tingkat, jadi menghancurkannya adalah sebuah keuntungan besar. Feng Hao mengukur keduanya dan melihat bahwa Jiangli dan Jiangxi telah menyempurnakan alam mereka. Seperti yang dia duga, alam tahap ke-10 dan alam yang mulia hampir sama. Belum lama ini, dan kamu sudah berhasil menerobos. Lumayan. Feng Hao tersenyum pada mereka berdua. Terobosan Jiangxi berada dalam ekspektasi Feng Hao, namun terobosan Jiangli melampaui ekspektasi Feng Hao. Itu sangat cepat. Beberapa hari yang lalu, dia terpaksa keluar dari pengasingan, tidak bisa melepaskan Grit Xia. Siapa yang menyangka bahwa dalam sekejap mata, dia akan melepaskan Grit Xia sepenuhnya. Feng Hao bertanya-tanya apakah Kaisar Fana Jiangli merasa bahwa karena kehadirannya, dia telah sepenuhnya menyerah pada Gren Xia dan fokus untuk menerobos ke wilayah Kaisar. Mungkinkah orang ini tidak khawatir dia akan menduduki Grit Xia-nya? Bukankah dia terlalu ceroboh? Jiangxi menyeringai dan terkekeh? Bukankah itu semua berkat Kaisar Angin? Di bawah penyadaran jalan surgawi, kita mendapat bagian dari jarahan. Mendengar kata-kata Jiangxi, Kaisar Fana Jiangli tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar, di masa lalu, kami bahkan tidak berani memikirkannya. Saya tidak menyangka setelah menunggu bertahun-tahun, Win Kaisar akhirnya tiba. Bahkan kerajaan Kaisar pun ada di sini, bukankah menurutmu itu mengharukan? Jiangli memeras dua tetes air mata dan dengan sengaja menggunakan jarinya untuk menyekanya, tanpa sadar membiarkan Feng Hao melihatnya. Feng Hao! Jiangxi! Apa sih yang kamu lakukan? Siapa yang ingin melihat air matamu? Bisakah kamu menjadi palsu lagi? Jiangxi tidak tahan lagi dan merasa tidak berdaya terhadap kakak kekaisarannya. Kaisar Fana Jiangli melihat wajah Feng Hao dan Jiangxi agak hitam dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Dia memandang Feng Hao dan bertanya, Kaisar Angin, selama periode waktu ini, apakah sesuatu yang besar terjadi di Gritsia? Setelah penyadaran jalan surgawi, situasi di berbagai tempat masih stabil. Kaisar Fana Jiangli mengajukan serangkaian pertanyaan dan wajah Feng Hao menjadi semakin gelap. Apakah dia Kaisar Xia yang agung? Sepertinya dia hanya berjanji pada Jiangli untuk menjaga Gritsia dan tidak membiarkan daerah lain mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menghancurkan Gritsia. Ada pun situasi di berbagai tempat. Feng Hao tidak pergi ke ruang belajar kekaisaran dan tidak ingin peduli dengan hal-hal sepele ini. Lagi pula, dia bukanlah Kaisar Fana. Feng Hao terdiam sejenak. Melihat ekspresi penuh harap dari Kaisar Fana Jiangli, dia berkata, Saya mendengar bahwa ruang belajar kekaisaran memiliki banyak sekali tugu peringatan. Kaisar Fana Jiangli. Jiangzi. Jiangzi tiba-tiba menatap saudara kekaisarannya, Jiangli dengan penuh simpati dan menyemangatinya, Saudara kekaisaran, tidak apa-apa. Anda sekarang adalah ahli alam Kaisar, Anda tidak memiliki tekanan apapun dalam menangani masalah ini. Bukankah itu hanya tumpukan peringatan? Tangani saja selama tiga sampai lima bulan dan semuanya akan beres. Ah ah. Jiangli tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia memandang Jiangzi dan berkata, Kamu bisa menjadi Kaisar Fana. Saya berencana untuk berkeliling dunia dan mencari peluang untuk menerobos. Jiangli menggeledah tubuhnya dan melanjutkan, segel pusaka tidak ada padaku. Ayo pergi, ikuti aku ke ruang belajar kekaisaran. Segel pusaka ada di sana. Aku akan memberikannya kepadamu nanti. Aku adalah Raja Kerajaan Xia Besar. Saya bisa memberikan tahta kepada siapapun yang saya inginkan. Jika Anda menolak, saya akan segera memenggal kepala Anda. Saat Jiangli berbicara, dia tiba-tiba teringat identitasnya sebagai Kaisar. Jika Jiangzi menolak, dia akan menggunakan pisau untuk memaksanya. Ketika Jiangzi mendengar bahwa Jiangli ingin menyerahkan tahta kepadanya, wajahnya langsung menjadi pucat. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Saudara Kaisar, kultivasi saya tidak stabil. Ayo mundur dulu. Jiangzi menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tidak ingin menjadi Kaisar Fana. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak memiliki kebebasan. Dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang belajar kekaisaran. Bagaimana dia akan mengejar Dao Surgawi? Sekarang setelah Dao Surgawi pulih, itu adalah zaman keemasan kultivasi. Hanya orang bodoh yang akan menjadi Kaisar Fana. Kamu berani. Kaisar Fana Jiangli akan menjadi gila. Dia tidak menyangka Jiangzi menjadi begitu pengecut. Tetapi, ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Fenghou tentang ruang belajar kekaisaran yang dipenuhi dengan kertas kusut, dia merasa lemah dan tidak berdaya. Kegembiraan untuk menerobos ke alam berikutnya telah lama dikesampingkan. Ketika Fenghou melihat tatapan menyedihkan Jiangli, dia merasa bahwa Jiangli seperti seorang siswa yang telah menimbun pekerjaan rumah musim panas dan ingin menyelesaikannya pada hari terakhir. Tapi saat ini, Fenghou merasakan beberapa aura mendekat dengan cepat. Dia tidak meningkatkan kewaspadaannya karena dia sudah tahu siapa mereka. Kempat leluhur keluarga Jiangli datang ke depan menara dan menilai Jiangli dan Jiangzi. Leluhur. Leluhur. Ketika Jiangli dan Jiangzi melihat leluhurnya, mereka teringat bahwa mereka sekarang adalah ahli kaisar Rilem dan ingin melaporkan kabar baik. Namun, keduanya tidak berbicara. Entah dari mana, keempat leluhur masing-masing mengeluarkan pentungan emas dan berkata dengan marah, kamu anak yang tidak berbakti, kami baru saja mendengar apa yang kalian berdua katakan. Aku akan membunuh kalian dua anak yang tidak berbakti. 3.654 Uhuk-uhuk, kalian berdua membuatku marah. Kaisar Angin, tolong minggir. Hari ini, kami akan menghukum mereka sesuai dengan hukum keluarga. Kita harus memastikan kedua keturunan tidak berbakti ini mengingat pelajaran hari ini. Saat keempat leluhur keluarga Jiang mengeluarkan pentungan emas mereka, mereka segera menerkam Jiangli dan Jiangzi. F cek aku, ini gila. Leluhur, apakah kamu mencoba melakukan pembunuhan masal? Aku, ah, jangan pukul kepalaku, aku akan melawan. Jiangzi dan Jiangli hampir menjadi gila. Di luar menara, mereka dikejar oleh empat lelaki tua dengan pentungan emas. Brengsek. Saya adalah kaisar manusia. Feng Hao tersenyum saat menyaksikan adegan ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan orang-orang di dunia seribu luas. Mendesah. Jika dia bisa kembali lebih awal, dia juga ingin kembali ke dunia seribu luas. Namun ada banyak hal yang berada di luar kendalinya. Seperti kata orang, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Feng Hao sudah lama berada di dunia ini. Setelah memahami sejarah dan berinteraksi dengan orang-orang ini, sangat sulit baginya untuk meninggalkan semuanya di sini. Jadi, meskipun dia punya cara untuk kembali ke dunia seribu luas sekarang, dia tidak akan langsung kembali. Dia, ingin menunggu sampai semuanya beres sebelum mengucapkan selamat tinggal pada bumi. Leluhur, aku hanya bercanda dengan kakakku. Aku akan membaca peringatannya sekarang. Ah! Kaisar manusia Jiangli berputar empat hingga lima kali sebelum bersembunyi tanpa daya di belakang Feng Hao. Kali ini, leluhur keluarga Jiang akhirnya menyerah dan menghela nafas. Aku tahu kalian berdua tidak ingin menjadi kaisar manusia, tapi sebagai keluarga kerajaan Xiaagung, keluarga Jiang memiliki begitu banyak orang yang membutuhkan perlindungan kita. Kita perlu menjaga operasi normal negara ini. Ketika surga memberikan tanggung jawab yang begitu besar kepada kita, pertama-tama kita harus menyiksa keinginan kita dan bekerja keras pada otot dan tulang kita. Begitu leluhur tua keluarga Jiang membuka mulutnya, dia memberikan pidato yang panjang lebar, dan dia tampak sangat sedih dan penuh kebencian. Kulit kepala manusia kaisar Jiangli menjadi mati rasa. Saat pertama kali mendengar kata-kata ini, dia tertipu dan menjadi kaisar manusia Xiaagung. Setelah itu, dia mendengarnya sesekali beberapa kali. Dia tidak menyangka akan mendengarnya lagi sekarang setelah dia mencapai alam kaisar tingkat 10. Saya mengerti. Penguasa manusia Jiangli menahan keinginan untuk menjatuhkan para leluhur ini dan membungkuk dengan rendah hati kepada patriar keluarga Jiang. Sun Chen juga mengerti, Jiang si buru-buru membungkuk. Kamu layak untuk diajar. Kempat leluhur keluarga Jiang dengan lembut mengelus jenggot mereka dan menganggup puas. Bagus kalau kamu tahu, usaha kita tidak sia-sia. Jiangli dan Jiang si mengangguk setuju. Baru pada saat itulah patriar keluarga Jiang dan yang lainnya pergi dengan puas. Pada saat yang sama, dia merasa jika dia tidak dipukul selama 3 hari, dia pasti akan menjadi gila. Jika dia tidak mendapat pukulan selama 2 hari, dia akan kehilangan segalanya. Jika dia tidak dipukul selama 1 hari, kulitnya akan lemas dan dagingnya gatal. Pelajaran yang tepat sangat bermanfaat. Setelah leluhur keluarga Jiang dan yang lainnya pergi, Jiangli dan Jiangzi memandang Fenghao dengan canggung dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Kaisar Angin, kamu tahu bahwa Nenek Moyang kita semakin tua. Mereka selalu berpikir bahwa kita belum dewasa, Kaisar Manusia Jiangli berkata sambil tersenyum pahit. Jangan tertipu oleh cara Nenek Moyang memperlakukan kita. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas apapun yang dipercayakan kepada mereka. Mereka benar-benar melakukan ini demi keluarga Jiang. Demi siaraya. Mata Jiangzi memerah saat dia berbicara. Menerobos ke alam Kaisar adalah hal yang baik, tetapi ketika dia memikirkan tentang semua yang telah dilakukan leluhur lama untuk keluarga Jiang, dia merasa sangat tidak enak. Fenghao berpikir sejenak dan tersenyum pada Jiangli dan Jiangzi. Bagus kalau kamu bisa memahaminya. Jadi, cepat pergi ke ruang belajar kekaisaran dan urus peringatannya. Jiangli terkejut. Kaisar Angin, bisakah kamu tidak membicarakan tentang peringatan itu? Hatiku sakit. Jiangzi juga memandang Fenghao dengan ekspresi bersalah. Dia ingin mengatakan bahwa peringatan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa dia harus melibatkan dirinya di dalamnya? Tapi saat ini, Fenghao berkata, waktunya sudah tiba. Ketika saatnya tiba, saya mungkin harus pergi ke pengadilan surgawi kuno untuk melihatnya. Apa? Sial. Jiangli dan Jiangzi terkejut. Apa maksudnya ini? Apakah dia akan naik? Kaisar Angin, kita bisa pergi ke istana surgawi kuno, tapi kau harus menunggu sampai kami menyelesaikan beberapa hal sebelum kita naik bersama. Setidaknya kita akan ditemani. Jiangzi sangat gugup. Tidak ada yang tahu seperti apa pengadilan surgawi kuno itu. Mereka juga tidak mengetahui bahaya apa yang ada di sana. Oleh karena itu, jika mereka membentuk tim, mereka akan bisa saling menjaga. Ya, setelah kebangkitan dao surgawi, kita tidak tahu seperti apa pengadilan surgawi kuno sekarang. Menurutku, yang terbaik adalah semua orang naik bersama. Jiangli memandang Fenghao penuh harap. Fenghao tersenyum. Tentu saja kita bisa pergi ke pengadilan surgawi kuno bersama-sama. Tapi, yang paling penting sekarang adalah mengurus peringatanmu. Haha. Fenghao tersenyum dan meninggalkan hutan bambu, meninggalkan Jiangli dan Jiangzi yang suram. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Fenghao bersiap untuk naik, mereka menjadi sedikit cemas. Oleh karena itu, mereka berdua pergi untuk menangani urusan fana mereka. Setelah kembali ke aulanya, Fenghao merasakan keadaan Sun Wukong, Yang Jian, dan yang lainnya dan mengangguk dalam hati. Kebangkitan daosurgawi tanah purba jelas bermanfaat bagi mereka. Terutama Yang Jian, setelah mengalami hidup dan mati di bestial arena, dia sekarang hanya selangkah lagi dari alam dewa ke-9. Dan Sun Wukong hanya tinggal sedikit lagi untuk menerobos ke alam kaisar. Adapun Jiangli dan Jiangzi, sudah sesuai harapan Fenghao bahwa mereka bisa menerobos dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, mereka berdua telah berkultivasi ke alam dewa ilahi ke-9 sebelum kebangkitan daosurgawi, yang sangat jarang terjadi. Sekarang mereka memanfaatkan kebangkitan daosurgawi, sulit untuk tidak melonjak. Selanjutnya, Fenghao mengingat Raja Iblis Banteng yang sedang mengendalikan pikirannya di penjara istana. Ayo kita lihat. Fenghao baru saja kembali ke aulah utama, dan sebelum bola kecil dan hitam kecil dapat bereaksi, mereka menemukan bahwa Fenghao telah menghilang lagi. Haha, saya datang terburu-buru dan pergi dengan tergesa-gesa. Saya akan terus tidur dan berkultivasi. Di penjara istana, Raja Iblis Banteng berjongkok di sudut sel dan menatap kosong ke jendela transparan. Dia tampak seperti tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Dengan sebagian besar budidayanya disegel oleh Fenghao, Raja Iblis Banteng sekarang menjadi kaisar agung setengah langkah dari alam ke-6 atau ke-7. Oleh karena itu, dia tidak dapat meninggalkan penjara yang dibangun khusus ini meskipun dia menginginkannya. Orang-orang yang terkunci di dalam semuanya adalah tokoh terkenal dan kejam di Gritzia. Setelah kebangkitan Dao Surgawi, orang-orang ini sangat terpengaruh. Oleh karena itu, Raja Iblis Banteng, yang memiliki budidaya paling lemah, menjadi sasaran pelatihan intensif. Raja Iblis Banteng hampir mengembangkan autisme karena pelatihan intensif. Sebelumnya, dia menjalani kehidupan yang nyaman. Bukan hanya dia seorang selebritas yang populer di bumi, dia juga memiliki kemampuan untuk menjungkir balikan langit, dan dia memiliki Fenghao sebagai pendukungnya. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tapi sekarang, di penjara, dialah orang lemah yang diintimidasi. Semakin dia melawan, semakin parah dia dipukuli. Dia tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Dia ingin menjadi lebih kuat, dia ingin membalas dendam. 3655 Semangat Juang Raja Iblis Banteng mulai berkobar dengan ganas. Pada saat yang sama, dia berfantasi tentang membunuh dan melukai semua orang buta ini. Memukul Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan bekas luka pisau di wajahnya menamparkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Untuk apa kamu melamun? Tidakkah kamu mendengar bahwa aku menyuruhmu untuk datang dan memijat kaki dan bahuku? Anda. Raja Iblis Banteng mengungkapkan keganasannya, tetapi ketika dia merasakan aura kuat dari pria paruh baya dengan bekas luka pisau. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Raja Iblis Banteng memutuskan untuk menanggungnya. Bukanlah pilihan bijak untuk mengambil tindakan sekarang. Pria paruh baya dengan bekas luka pisau ini adalah kakak laki-laki di penjara bernama Chen Xing. Bertahun-tahun yang lalu, dia sendirian memusnahkan sebuah sekte di Gritsia, itulah sebabnya dia ditangkap oleh para ahli kerajaan Gritsia. Gritsia tentu saja ingin merekrut seorang kultifator tingkat delapan yang berbakat, tetapi Chen Xing adalah orang yang keras kepala dan menolak melakukannya. Oleh karena itu, keluarga Jiang memenjarakan Chen Xing di penjara ini agar dia mempertimbangkan pilihannya. Tanpa diduga, kedatangan Chen Xing segera menyebabkan perubahan besar di penjara, dan ia menjadi raja penjara yang tidak bermahkota. Semua tahanan baru harus menunggunya sampai tahanan baru dibawa masuk. Karena kemampuan dan kekuatan Chen Xing, tidak ada satupun ahli di penjara yang berani menolak. Seseorang yang bahkan keluarga kerajaan Gritsia tidak sanggup membunuh dan masih ingin merekrutnya jauh lebih berharga daripada yang lain. Tentu saja, tidak ada yang berani mengeroyoknya. Ketika Raja Iblis Banteng pertama kali masuk, dia sangat sombong, tetapi tidak lama kemudian, dia dijinakkan seperti anak domba kecil. Chen Xing melihat kilatan mematikan di mata Raja Iblis Banteng. Kali ini, Chen Xing tidak senang. Dia melompat dari tempat tidur dan menendang Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng terlempar seperti karung pasir, menabrak dinding dan mengeluarkan setegup darah. Jika aku sedikit lebih kuat, ini tidak akan terjadi. Jika saya tidak mencari kesenangan di dojo dan berkultivasi dengan damai, bagaimana saya bisa mengecewakan Feng Hao? Aku, Raja Iblis Banteng, datang dari berbagai dunia untuk mendapatkan kesempatan besar, tapi aku tersesat dalam godaan dunia fana. Aku, pantas mati. Tapi bagaimanapun juga, aku adalah Raja Iblis Banteng, penenang surga dari berbagai dunia. Ah! Raja Iblis Banteng dipenuhi amarah. Dia sudah cukup melayani Chen Xing selama periode waktu ini. Raja Iblis Banteng meraung, dan dalam sekejap, suara retakan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah melepaskan diri dari sesuatu. Kamu mendekati kematian. Chen Xing memusnahkan sekte yang berjumlah lebih dari seribu orang tanpa mengedipkan mata. Melihat Raja Iblis Banteng mengaum padanya, dia merasa ini adalah sebuah provokasi. Basis budidaya Chen Xing di puncak alam tingkat ke-8 meletus. Tinjunya membawa kekuatan angin dan guntur saat menghantam kepala Raja Iblis Banteng. Cukup. K. Dengan mata memerah, Raja Iblis Banteng mengulurkan tangan kanannya dan mencubit kepalan tangan Chen Xing. Gemuruh. Dengan Raja Iblis Banteng sebagai pusat gempa, lantai penjara surgawi yang awalnya tidak bisa dihancurkan, di bawah tekanan formasi taktis, mulai retak. Pecahan peluru dari ledakan tersebut melukai parah beberapa tahanan. Anda. Chen Xing tertegun dan menatap Raja Iblis Banteng dengan bingung. Inikah orang yang berada di alam tahap ke-6 itu? Lelucon macam apa ini? Orang ini setidaknya berada di alam tahap ke-9. Sebenarnya, Raja Iblis Banteng sendiri tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba bisa lepas dari segel Feng Hao. Terlebih lagi, basis budidayanya telah meningkat pesat entah dari mana. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, Raja Iblis Banteng bereaksi dengan cepat. Kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Apa yang salah dengan saya? Hmm. Raja Iblis Banteng meremas tinju Chen Xing dengan erat. Yang paling. Ah. Tulang jari Chen Xing patah satu demi satu. Setelah itu, dia melolong sedih saat butiran keringat mulai mengalir. Ini. Ini. Tahanan lain di penjara surgawi yang mengikuti perintah Chen Xing sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana ketika mereka melihat tulang jari Chen Xing dihancurkan oleh gorengan kecil yang mereka injak sebelumnya. Sebagian besar celana mereka basah. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas-jelas sampah, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dasar anjing, beraninya kamu menumpangkan tanganmu padaku. Karena aku tidak membunuhmu, aku, Chen Xing, bukan laki-laki. Ah. Chen Xing menyegel meridian di tangan kanannya dan mengaktifkan kekuatan dao besar. Tangan kirinya menyerang dengan kecepatan kilat. Raja Iblis Banteng tidak bergerak sedikitpun, seolah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, saat bibir Chen Xing melengkung menjadi senyuman sinis, bola mata Raja Iblis Banteng tiba-tiba bergerak saat dia menatap ke arah Chen Xing. Saat itu juga, Chen Xing merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seolah-olah dia adalah mangsa yang menjadi sasaran. Anda, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Iblis Banteng berkata dengan acuh tak acuh. Dia membalikkan tubuhnya sedikit ke samping dan melepaskan serangkaian pukulan setan Banteng. Bam. 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 Dalam sekejap, 27 pukulan mendarat di perut Chen Xing. Of. Of. Wah. Pada saat itu, perut Chen Xing tertusuk dan organ dalamnya hancur. Saat dia terbang, darah muncrat dari luka di mulutnya. Uh, aku, grupnya. Darah menyumbat tenggorokan Chen Xing dan dia tidak bisa bernafas. Raja Iblis Banteng baru saja mengambil dua langkah ke depan ketika Chen Xing membeku karena terkejut. Para pengikut Chen Xing terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat Raja Iblis Banteng tiba-tiba menyerang dan menghajar Chen Xing hingga mati hanya dalam beberapa ronde. Lebih dari sepuluh dari mereka berkerumun di sudut penjara kekaisaran, kencing, dan buang air besar di celana. Raja Iblis Banteng menghentikan langkahnya. Menatap tangannya yang berlumuran darah, dia tercengang. Kultivasi saya akan pulih sepenuhnya. Raja Iblis Banteng merasakan energi spiritual yang melimpah di tubuhnya dan tercengang. Dia berpikir bahwa dia telah melepaskan diri dari segel Feng Hao. Dia tidak menyangka bahwa segelnya tidak hanya rusak, tetapi budidayanya juga meningkat dengan selisih yang sangat besar. Peningkatan budidaya yang tiba-tiba ini tampaknya disebabkan oleh segel Feng Hao ini. Saat ini, seorang pria berjubah putih tiba-tiba muncul di penjara. Raja Iblis Banteng sangat waspada. Saat dia berbalik menghadap musuh, dia menyadari bahwa itu adalah Feng Hao. Saat Raja Iblis Banteng memikirkan Feng Hao, Feng Hao segera muncul. Raja Iblis Banteng berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, kaisar angin. Feng Hao mengangguk. Bangunlah, kupikir kamu akan menyalahkanku. Aku tidak menyangka kamu akan berterima kasih padaku. Saya tidak berani. Saya masih harus berterima kasih kepada kaisar angin karena telah mencerahkan saya. Jika Anda tidak melemparkan saya ke penjara kekaisaran dan membiarkan saya mengenali diri saya sendiri, saya khawatir. Saya akan menjadi cacat selama sisa hidup saya. Kehidupan Raja Iblis Banteng bersyukur dari lubuk hatinya. Sejak Feng Hao mengubah segelnya menjadi budidaya. Dia tahu bahwa Feng Hao adalah ujian baginya. Selama dia bisa melepaskan diri dari segelnya, maka budidaya yang seharusnya menjadi milik Feng Hao akan diserap olehnya. Ini adalah niat baik Feng Hao. Feng Hao mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Raja Iblis Banteng merasa seperti dia akan berdiri, tapi dia tidak bisa menahan kekuatan ini ketika dia berlutut. Kamu dan aku adalah teman baik. Tidak perlu formalitas seperti itu. Bekerjalah keras dalam kultifasimu. Kamu harus mengharumkan nama Heaven Pasifir. 3656 Di penjara kekaisaran, kematian Chen Xing juga dilaporkan kepada Jiang Zi oleh sipir penjara. Ini karena kaisar manusia berada di ambang kehancuran dalam studi kekaisaran. Jika dia diganggu lebih jauh, dia mungkin akan membunuh seseorang dengan mata merah. Oleh karena itu, Jiang Zi menyimpan semua orang dan tunggu peringatan di luar. Chen Xing meninggal di penjara kekaisaran. Tidak perlu melaporkan hal seperti itu. Jiang Zi sakit kepala. Segala sesuatu yang terjadi di kota kekaisaran Gritsia sekarang harus dilaporkan ke Istana Kekaisaran. Bagaimana dia bisa beristirahat? Apa pekerjaan orang-orang di bawah ini? Setelah kebangkitan aksioma surgawi, mereka hanya peduli pada wilayah mereka sendiri dan melakukan semuanya dengan setengah hati. Dasar bajingan. Tetapi, kematian Chen Xing ada hubungannya dengan tamu terhormat yang mulia yang mengirimnya ke penjara kekaisaran. Kata sipir penjara. Jiang Zi terkejut, saudara banteng. Jiang Zi sulit mempercayainya. Chen Xing adalah seorang ahli di puncak alam ke-8. Sebelum kebangkitan aksioma surgawi, orang seperti itu juga merupakan tokoh berpengaruh di dunia. Keluarga Jiang tidak mengeksekusinya karena mereka menghargai bakatnya. Namun mereka tidak menyangka dia akan mati di tangan Raja Iblis Banteng. Jiang Zi ingat dengan jelas bahwa budidaya Raja Iblis Banteng hanya berada di alam ke-8. Ketika dia dijebloskan ke penjara kekaisaran oleh Feng Hao untuk pelatihan, sebagian dari budidayanya disegel. Bagaimana dia membunuh Chen Xing? Bahkan jika Raja Iblis Banteng telah membuka segel Feng Hao, dia masih berada di alam ke-8. Bagaimana dia bisa membunuh Chen Xing? Penjaga penjara berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinjunya. Itu dia. Dia disiksa oleh Chen Xing di penjara kekaisaran. Hari ini juga budidayanya tiba-tiba meroket dan dia membunuh Chen Xing. Setelah itu, Yang Mulia membawanya keluar dari penjara kekaisaran sebagai tamu terhormat. Jiang Zi melambaikan tangannya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Ingatlah untuk menjaga penjara kekaisaran. Iya. Sekarang aksioma surgawi telah bangkit kembali, penjahat khusus yang dikurung di penjara kekaisaran juga merupakan masalah yang merepotkan. Jiang Zi tidak peduli dengan kematian Chen Xing. Dia hanya penasaran bahwa Raja Iblis Banteng bisa membunuh Iblis Chen Xing. Jiang Zi ingin pergi ke sisi Feng Hao untuk melihatnya. Tapi ketika dia memikirkan saudaranya di ruang belajar kekaisaran yang sedang membaca peringatan dengan mata merah. Pada akhirnya, dia menahan keinginan itu. Feng Hao membawa Raja Iblis Banteng kembali ke Aula Utama. Little Black dan Little Ball sedang berkultivasi dalam mimpi mereka, jadi Aula Utama sangat sunyi. Raja Iblis Banteng masih tenggelam dalam kegembiraan menerobos kultivasinya tetapi ketika dia melihat hitam dan bola tertidur di Aula, atas kemauannya sendiri, dia terdiam. Jika sebelumnya, dengan kepribadiannya, dia pasti akan mengutup dalam diam, tapi sekarang, dia sangat tenang. Kaisar Angin, mengapa kamu membawaku ke sini? Raja Iblis Banteng memandang Feng Hao. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan membawa Raja Iblis Banteng ke sebuah ruangan di Aula samping. Dia berkata, saya tidak memiliki instruksi apapun. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di tempat yang sama dengan saya dan fokus pada kultivasi Anda. Saya telah memasang arai pengumpulan roh di Aula ini. Banteng Feng Raja, Xing. Raja Feng, Hao, Kaisar Chen Kaisar Kaisar dari, hingga Feng Hao. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng sambil tersenyum dan berkata, kamu pasti sudah terlalu banyak menonton acara televisi dan novel. Apa yang kamu maksud dengan fondasi segala usia? Kamu harus fokus pada kultifasimu dan mencapai supremasi tingkat ke-10 sesegera mungkin sehingga kita bisa naik ke pengadilan surgawi kuno bersama-sama. Raja Iblis Banteng menggaru kepalanya dengan canggung dan langsung menyetujuinya. Sekarang kondisi mentalnya telah marah dan dia juga telah memulihkan basis kultifasinya, mampu berkultifasi di alam abadi tertinggi di mana Dao Surgawi telah terbangun bukanlah hal yang sulit. Sebagai sage agung yang menenangkan surga, Raja Iblis Banteng masih memiliki kepercayaan diri seperti ini. Setelah menenangkan Raja Iblis Banteng, Feng Hao berbalik dan meninggalkan Aula Samping. Setelah kembali ke kamarnya, dia mulai bermeditasi. Pada saat yang sama, secerca perasaan ilahi memasuki alam semesta angin. Jumlah orang di Win Universe juga meningkat. Dewa Iblis Chiyu, Marsikal Iblis Liren Chou, Raja Dewa Abadi, Monyet Roh enam telinga. Semuanya adalah sosok yang mengesankan. Namun, terlepas dari kehidupan Riang Chiyu dan Liren Chou di alam semesta angin, pertemuan antara Raja Dewa Kematian dan Monyet Roh bertelinga enam agak menyedihkan. Keduanya datang terlambat, jadi pemahaman mereka tentang alam semesta angin secara alami tidak sebaik Chiyu dan Liren Chou, jadi mereka hanya bisa dikalahkan. Meskipun mereka sangat marah, tidak ada cara untuk mengubah kenyataan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Segala sesuatu yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka semuanya hilang. Semuanya harus dimulai dari awal. Apakah kamu tahu cara menyulap? Saat aku di bumi, aku melihat banyak monyet yang bermain jugling secara diam-diam. Kamu, berikan dua pada Dewa Iblis ini. Chiyu sedang dalam suasana hati yang baik, tetapi melihat monyet Roh enam telinga tidak tergerak, dia ingin mengamuk. Kamu monyet, jangan terlalu berterima kasih. Saat Chiyu berdiri, pusaran air tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Hati Chiyu dan Liren Chou menegang. Mereka buru-buru berdiri dan membungkuh. Salam, Kaisar Angin. Ketika Raja Dewa Kematian melihat Feng Hao muncul, ekspresinya ketakutan. Dia buru-buru meniru Chiyu dan Liren Chou dan membungkuh. Salam, Kaisar Angin. Kaisar Angin. Monyet Roh enam telinga dengan hati-hati merenungkan kalimat ini. Di alam abadi tertinggi, hanya Kaisar King, yang memiliki setengah kaki di pengadilan surgawi kuno, yang dapat disebut Kaisar. Inilah bakat sebenarnya dari seorang ahli. Mengenai Kaisar Angin, dia belum pernah mendengarnya. Namun, menuju tempat aneh ini, monyet Roh enam telinga sangat terkejut. Ini karena tempat ini bukan lagi bagian dari dunia kuno tertinggi. Orang yang bisa menciptakan tempat seperti itu pastinya bukan orang biasa. Selain itu, monyet Roh enam telinga juga telah melihat budidaya Feng Hao, yang berada di atas alam Kaisar tahap ke-10. Dengan kata lain, dia satu level lebih kuat dari Kaisar King. Bolehkah aku bertanya, di mana tempat ini? Mengapa kamu mengikatku di sini? Bisakah kamu mengeluarkanku? Aku bisa meminta maaf pada temanmu. Monyet Roh bertelinga enam tidak punya pilihan selain menurunkan pendiriannya dan meminta bantuan. Alasan utamanya adalah dunia ini terlalu aneh. Sekalipun dia memiliki kemampuan luar biasa, tidak ada gunanya di sini. Kata Feng Hao, kamu bisa menyebut tempat ini sebagai alam semesta angin. Adapun kenapa aku mengikatmu, itu karena aku tidak ingin menimbulkan masalah. Selain itu, lupakan permintaan maaf. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa merasa nyaman dan menjadi monyet di sini. Anda. Monyet Roh enam telinga tidak bisa berkata-kata. Apa yang kamu inginkan? Diam, dasar monyet bau. Jika kamu berani berbicara kepada Kaisar Angin seperti ini lagi, aku akan merobek mulutmu. Dewa Iblis Ciyu bukanlah orang yang baik hati. Sebagai orang nomor satu di masa depan di alam semesta angin, dia secara alami harus melindungi martabat Feng Hao. Anjing jenis apa yang berani menggonggong di Win Universe? Huff. Monyet Roh enam telinga memelototi Dewa Iblis Ciyu tetapi tidak berbicara lagi. Dia tahu metode Ciyu dengan sangat baik. Saat monyet Roh enam telinga dilempar ke dalam, Ciyu dan Sorrow of Separation menyambutnya dengan tinju mereka tanpa sepatah katapun. Benar-benar tidak masuk akal. Rukunlah. Juga, jika kamu memiliki pencerahan di alam semesta angin, katakan saja dengan lantang. Setelah mengatakan ini, Feng Hao menarik kembali kehendak ilahinya. Kali ini, dia masuk untuk bermeditasi dan tiba-tiba teringat akan hal itu. Apalagi dia tahu semua yang terjadi di Win Universe. 3657. Kemunculan aura ini secara tiba-tiba membuat Jiang Li dan Jiang Si khawatir, termasuk empat tetua keluarga Jiang. Dan Feng Hao juga terbangun dari meditasinya karena kemunculan aura ini secara tiba-tiba. Dalam kesadaran ilahi, dia merasakan bahwa Jiang Li dan Jiang Si telah bergegas ke gerbang istana Kekaisaran. Para tetua keluarga Jiang keluar dari pengasingan hampir pada waktu yang bersamaan. Lagi pula, melepaskan aura seperti itu secara langsung di luar istana dinasti Xia besar agak provokatif. Di aula utama tempat Feng Hao berada, Little Black dan Little Ball membuka mata mereka. Jelas sekali, pemandangan yang mengesankan tadi telah membuat mereka berdua khawatir. Aura tadi sangat mengejutkan. Sekali dilihat dan kamu bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Jika dia ada di bumi, dia akan menjadi ahli top. Hitam kecil sedikit terkejut, tapi tidak peduli seberapa kuat orang ini. Bagi Feng Hao dan mereka, dia tidak berbeda dengan badut. Bola kecil menguap dan berkata, karena kita sudah bangun dan tidak ada urusan, ayo kita lihat. Bola kecil dan hitam kecil memandang Feng Hao dan mengedipkan mata. Feng Hao terkeke, kalau begitu, ayo kita lihat bersama. Feng Hao meninggalkan aula utama bersama Little Black dan Little Ball. Feng Hao memperkirakan budidaya kasar pemilik Aura itu sekarang. Dia pasti berada di alam kaisar tahap ke-10. Adapun apakah dia berada di tahap lanjutan atau menengah. Dia tidak begitu yakin. Dan pada saat ini, di menara di dinding istana dinasti Xia Besar, seorang pria berjubah hitam dengan pedang berat di punggungnya berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Desir. Desir. Setelah beberapa saat, kaisar manusia, Jiang Li, dan Yang Mulia, Jiang Zi, juga tiba di tembok kota. Pandangan mereka tertuju pada sosok di menara. Keduanya mengerutkan kening. Mereka merasa punggung orang ini agak familiar. Namun menurut kesan mereka, sepertinya tidak ada ahli berpakaian seperti ini di dinasti Xia Besar. Terlebih lagi, berdasarkan aura yang dilepaskan sebelumnya, dia jelas merupakan ahli alam kaisar tahap ke-10. Jiang Li sepertinya memikirkan sesuatu dan seberkas cahaya melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, Saudaraku, apakah menurutmu orang ini mirip dengan dewa pedang legendaris Li Xia dari wilayah utara? Saudaraku, apakah kamu berbicara tentang orang gila dari wilayah utara itu? Untuk apa, dia datang ke negara bagian pusat kita? Jantung Jiang Zi berdetak kencang. Sekte terkuat di wilayah utara adalah domain pedang. Mereka adalah sekelompok orang gila yang berspesialisasi dalam pedang Dao. Di antara mereka, Dewa Pedang, Li Xia, tidak ada duanya. Dia adalah satu-satunya orang kejam di domain pedang negara bagian utara yang telah berkultivasi hingga mencapai alam Dewa Pedang. Dia juga merupakan pendekar pedang nomor satu yang menggunakan pedang berat. Alam Dewa Pedang setara dengan alam kaisar setengah langkah, antara tahap ke-9 dan ke-10. Sama seperti raja dewa mayat hidup. Namun, Jiang Li dan Jiang Zi masih sedikit bingung. Orang di depan mereka dengan pedang berat jelas telah melampaui alam Dewa Pedang dan mencapai alam kaisar tingkat 10. Ini adalah alam kaisar pedang dari pedang Dao. Tidak perlu menebak. Aku Lisia. Lisia melihat kaisar manusia dan penguasa kerajaan Xia tidak dapat memahaminya bahkan setelah waktu yang lama, jadi dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Kaisar manusia Jiang Li dan Jiang Zi tercengang, tetapi mereka masih menangkupkan Tin Ju dan berkata, Jadi, senior Lisia, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Jangan bicara omong kosong. Kalian berdua sudah menembus tahap ke-10, kan? Ketika Lisia mengatakan ini, pedang berat di belakangnya bergetar, seolah-olah mau tidak mau terhunus. Aku khawatir orang ini orang gila. Jiang Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Ini jelas menunjukkan postur menghunus pedangnya. Ya, secara kebetulan, Dao Surgawi telah bangkit kembali, dan kaisar ini cukup beruntung untuk berkultivasi ke alam kaisar tahap ke-10. Kaisar manusia Jiang Li mengangguk, matanya tertuju pada pedang berat di belakang Lisia, seluruh tubuhnya dalam keadaan tegang. Dewa pedang Lisia bukanlah lelucon. Nama orang ini bisa mengguncang zaman dahulu, yang berarti dia seperti kaisar king, seorang tokoh berpengaruh. Dia juga satu-satunya orang di zaman kuno yang bisa memaksa kaisar king mengerahkan seluruh kekuatannya dan hanya tertinggal beberapa langkah. Tidak ada seorang pun di zaman kuno yang tidak takut padanya. Dan biasanya yang ditantang olehnya hanya mempunyai dua akibat, yang satu mati, yang lainnya cacat setengah mati. Ini juga alasan mengapa Jiang Li dan Jiang Zi merasa ada yang tidak beres ketika mereka menebak identitas Lisia. Lisia sudah setara dengan kaisar king beberapa tahun yang lalu, dan sekarang, dia jelas lebih kuat. Di sisi lain, Jiang Li dan Jiang Zi baru saja menerobos ke alam kaisar. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Lisia? Di seluruh era primordial, hanya Dao Surgawi di prefektur tengah yang telah bangkit. Aku benar-benar iri. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua menyerangku. Jika kalian bisa membuatku mundur selangkah dalam waktu 15 menit, aku akan mempertimbangkannya. Itu kekalahanku. Jika aku menang, Istana Kekaisaran Grencia akan menjadi dojo domain pedangku. Bagaimana kalau? Lisia memandang kaisar manusia Jiang Li dan Jiang Zi sambil tersenyum sambil memutar-mutar janggutnya dengan tangan kirinya. Dia menyukai perasaan menindas yang lemah, membiarkan para ahli sombong itu menjadi jiwa orang mati di bawah pedangnya. Menggunakan kidarah para ahli untuk memberi makan pedangnya. Ini adalah tujuannya. Ide yang bagus. Jika kamu menang, aku akan menyerahkan dinasti Xia besar. Jika kamu kalah, aku tidak akan mendapat apa-apa. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malus seperti kamu. Jiang Li berkata dengan dingin. Lisia telah lama berlatih ilmu pedang, namun dia sebenarnya mengusulkan tantangan yang menggelikan. Hah? Lisia mengerutkan kening dan berkata, kamu berani mempermalukanku. Aku akan membiarkanmu merasakan 12 pedang penusup kekosongan. Dentang. Saat pedang berat itu terhunus, ruangnya tampak terdistorsi. Lisia meraih gagangnya dan mengambil langkah ke depan, mengayunkan pedangnya ke atas. Gemuruh. Tiba-tiba, seberkas pedang ki melesat ke arah kaisar manusia Jiang Li, menyebabkan batu bata hijau di sepanjang jalan meledak dan udara meledak. Sangat kuat, pedangnya tidak hanya kuat, tapi dia juga kuat. Ekspresi kaisar manusia Jiang Li berubah drastis, tetapi pada saat ini, empat leluhur keluarga Jiang juga bergegas keluar dari kegelapan. Mereka berempat langsung menamparkan punggung kaisar manusia Jiang Li dengan tanda dao mereka. Bang! Bang! Sinar pedang ki langsung bertabrakan dengan tinju kaisar manusia Jiang Li dan meledak, menyebabkan menara kota runtuh. Off! Off! Sementara itu, Jiang Li dan empat kepala keluarga Jiang segera muntah darah dan terbang keluar, wajah mereka pucat. Sungguh niat pedang yang kuat. Pedang ki adalah kombinasi dari niat pedang dan kekuatan dao surgawi, ditambah dengan rune dao yang tak terkalahkan. Tak tertandingi. Patriarklan Jiang dipenuhi dengan keheranan. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Jiang Li dan para leluhur lainnya menjadi gelap. Haha, ini baru langkah pertamaku, dan kalian semua sudah terjatuh. Tidak, tidak, terlalu lemah. Mari kita lihat apakah kalian bisa menahannya lagi. Li Xia sangat tidak senang. Dia bahkan belum bergerak, tapi lawannya sudah muntah darah. Ini sama sekali tidak ada artinya. Jiang Zi membantu para leluhur berdiri dan berdiri di samping kaisar manusia Jiang Li, berkata, Saudaraku, biarkan aku yang melakukannya. Cepatlah pulih dari lukamu. Hanya kamu. Baiklah, kamu juga bisa merasakan kekuatan 12 pedang penusuk kekosongan milikku. Li Xia datang ke Gritsia kali ini karena dia ingin melihat kebangkitan dao surgawi dataran tengah. 3658. Kamu tidak bisa. Kaisar manusia Jiang Li mencoba menghentikan Jiang Zi. Bahkan jika dia tidak bisa mengatasinya, Jiang Zi kemungkinan besar akan dipukuli sampai babak belur. Mata Jiang Li berbinar dan dia menatap Jiang Zi, Saudaraku, pergi dan undang kaisar angin. Baiklah. Mata Jiang Li berbinar. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba hingga dia hampir lupa bahwa ada seorang ahli super di istana. Tapi saat Jiang Li hendak pergi, Li Xia mencibir. Aku, Li Xia, tidak memberimu izin untuk pergi. Beraninya kamu pergi sendiri. Kamu sedang mencari kematian. Mata Li Xia menjadi suram. Dia terbiasa memegang kendali. Orang yang tidak patuh seperti Jiang Zi adalah tipe orang yang paling dia benci. Pedang ilahi besi mistik menebas Jiang Zi. Garis pedang ki secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu mencapai punggung Jiang Zi. Sial. Jiang Zi merasakan niat tajam di belakangnya. Dia tahu bahwa jika pedang ki menyentuhnya, tubuhnya akan terbelah menjadi dua. Meskipun dia adalah kaisar tingkat 10, Li Xia juga seorang kaisar tingkat 10. Faktanya, dia bahkan lebih kuat darinya. Saudara laki-laki. Jiang Zi. Penguasa manusia Jiang Li dan leluhur keluarga Jiang sangat marah saat melihat ini. Jiang Zi baru saja menerobos ke alam kaisar tingkat 10 dan Xia Raya telah mendapatkan dorongan lagi. Tapi kemunculan tiba-tiba Li Xia menghancurkan segalanya. Kang Ganan. Amarah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, sesosok muncul di tembok kota seperti hantu. Detik berikutnya, dia muncul di depan pedang ki yang dilepaskan Li Xia. Saat pedang ki menerobos jubah panjang Jiang Zi, sosok itu mengulurkan tangan dan dengan paksa meraih pedang ki. Astaga. Jiang Zi menghindar dan terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Feng Hao. Dia langsung menangis. Kaisar Angin. Kaisar Angin. Kaisar Manusia Jiang Li dan leluhur keluarga Jiang sangat gembira. Pedang ki Li Xia dihancurkan dengan satu tangan. Luar biasa. Mereka berlima berdiri di tembok kota dan menyeka darah dari sudut mulut mereka. Mereka tersenyum pada Feng Hao dan membungkuh. Setelah itu, beberapa dari mereka berjalan di belakang Feng Hao dan bertemu dengan Jiang Zi, yang merasa lega. Setelah menanyakan kondisi Jiang Zi dan melihat bahwa dia baik-baik saja, Kaisar Manusia dan Patriar Klan Jiang akhirnya merasa lega. Tangan Feng Hao jatuh secara alami saat dia menatap Dewa Pedang Li Xia dengan tenang. Hanya dengan pandangan sekilas, Feng Hao secara kasar bisa menebak tingkat budidaya Li Xia. Itu sekitar Kaisar Rilem tingkat pertengahan ke-10. Kualitas Pedang Ilahi Besi Hitam cukup bagus. Itu harus dianggap sebagai artefak Dao yang andal. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melukai Kaisar Manusia Jiang Li dan empat leluhur keluarga Jiang hanya dengan Pedang Nyaki. Namun, di depan Feng Hao, Li Xia jelas tidak cukup kuat. Siapa kamu? Li Xia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia menilai Feng Hao, merasa sangat terkejut. Dia tidak bisa melihat tingkat kultifasi pihak lain. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah pihak lain adalah orang biasa tanpa tingkat kultifasi. Yang lainnya adalah, tingkat kultifasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Menilai dari bagaimana pihak lain memblokir Ki pedangnya, jelas bahwa pihak lain adalah yang kedua. Tapi masalahnya adalah tingkat kultifasi pihak lain begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihatnya. Seberapa tinggi pihak lain daripada dia? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, kamu punya dua pilihan sekarang. Tangan yang melukai Kaisar Manusia dan keempat leluhur akan lumpuh. Pada saat yang sama, tinggalkan pedang di tanganmu dan kembali ke tempat semula. Kamu berasal dari. Pilihan lainnya adalah, kematian. Feng Hao tidak suka membunuh. Faktanya, dia tidak berpikir bahwa membunuh adalah solusinya. Tapi masalahnya adalah Li Xia sudah bertindak terlalu jauh. Dia bertekad untuk membunuh Jiangxi. Bahkan Kaisar Manusia Jiangli dan leluhur keluarga Jiang akan mati jika dia tidak melakukan apapun. Feng Hao tidak merasa kasihan pada orang seperti itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Yang ada hanya kematian. Tentu saja, jika Li Xia masih memiliki hati nurani, Feng Hao tidak akan keberatan memberinya kehidupan baru jika dia memotong salah satu tangannya dan meninggalkan artefak Dao. Namun, kata-kata Feng Hao benar-benar membuat marah Li Xia yang angkuh. Haha. Li Xia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang berani berbicara dengannya seperti itu di benua ini. Sebelum aksiomas surgawi pulih, alam kaisar adalah tingkat kultifasi tertinggi. Jika seseorang naik lebih tinggi, mereka tidak akan bisa melakukan kontak dengan aksiomas surgawi. Dia tidak bisa melihat tingkat kultifasi Feng Hao, tapi, ada kekuatan supernatural di dunia ini yang dapat menyembunyikan tingkat kultifasi seseorang. DENTANG Li Xia dengan santai menusuk pedang ilahi besi mistik ke tanah, dan ujung pedangnya menembus batu batah hijau tembok kota. RETAKAN! RETAKAN! Seketika, retakan seperti jaring laba-laba muncul di seluruh tembok kota. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Li Xia mengangkat pedang ilahi besi mistik dan mengarahkannya ke leher Feng Hao. Aku belum pernah melihat seseorang yang sombong sepertimu. Itu hanya serangan kedua dari 12 pedang penghancur angkatan daratku. Sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk bersujud dan memohon belas kasihan. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Begitu dia selesai berbicara, jubah hitam Li Xia berkibar. Saat pedang ilahi besi mistik ditarik keluar, suara auman naga terdengar. Menara di tembok kota langsung runtuh, dan tembok kota juga pecah dan runtuh di sekitar Li Xia. Hanya tempat dia berdiri yang tersisa, berdiri seperti pilar batu. Astaga! Pada saat yang sama, Li Xia melihat bahwa Feng Hao begitu sombong sehingga dia bahkan tidak mengambil sikap bertahan. Dia menjadi marah karena malu dan menikam Feng Hao. Tebasan naga penghancur tentara. Pedang ilahi besi mistik merobek ruang dengan kekuatan besar dan tiba di depan Feng Hao dalam sekejap mata. Melihat ujung pedangnya hendak mengenai kepala Feng Hao, bibir Li Xia melengkung. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tetapi pada saat itu, Li Xia melihat Feng Hao tiba-tiba menatapnya, dan dia langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tatapannya menusup tulang, dan seolah-olah dia sedang menatapnya dari jurang yang dalam. Ini. Li Xia tanpa sadar menelan ludahnya, tapi dia tidak punya waktu untuk berbicara. Pada suatu saat, pedang berat besi mistik di tangannya ada di tangan Feng Hao. Dan ujung pedangnya sudah menempel di tenggorokannya. Apa yang sedang terjadi? Li Xia tercengang. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia jelas ingin menikam Feng Hao sampai mati, tetapi dalam sekejap mata, pedang ilahi besi mistik telah berakhir di tangan Feng Hao. Bahkan, ujung pedangnya hampir menembus kulitnya. Santai. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebabkan bulu kuduk merinding di sekujur tubuhnya. Apakah ini pilihan yang kamu buat? Feng Hao memegang pedang ilahi besi mistik dan memandang Li Xia dengan sedikit penyesalan. Terlalu lemah. Dia hanya menggunakan sebagian kekuatan dunia untuk mengubah posisi mereka, tetapi Li Xia tidak bereaksi sama sekali. 3659 Saya. Li Xia tidak bisa berkata-kata karena pertanyaan Lin Yu. Jelas sekali, dia baru saja memilih untuk menyerang, dan dia tahu tanpa ragu bahwa dia akan mati. Namun, dia tidak ingin mati sekarang, dan keinginannya untuk hidup mencegahnya untuk menjadi keras kepala. Dia menelan ludahnya dan berkata, Aku baru saja mengujimu. Aku tidak benar-benar ingin menyerangmu. Jiang Li. Jiang Zi. Empat kepala keluarga Jiang. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Dewa pedang primordial yang bermartabat, Li Xia. Sebenarnya mengalami suatu hari ketika dia menjadi seorang pengecut. Li Xia tidak mungkin Li Xia palsu yang bisa menggunakan 12 pedang penakluk militer, bukan? Oleh karena itu, sosok pendukung Li Xia tiba-tiba runtuh di hati anggota keluarga Jiang. Feng Hao tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Memang benar, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari, hukum wewangian sejati. Karena itu masalahnya, tentukan pilihanmu. Feng Hao ingin melihat betapa pantang menyerahnya Li Xia. Jika dia adalah tipe orang yang lebih memilih mati daripada menyerah, dia mungkin akan mengaguminya dan mengampuni nyawanya. Namun, jika dia salah, dia akan sangat kecewa. Li Xia merasa pahit di hatinya. Bagaimana dia bisa membuat pilihan sekarang? Pedang ilahi besi mistik menempel di tenggorokannya. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan mati. Bagaimana dia bisa membuat pilihan? Apakah ada pilihan ketiga? Li Xia sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan bertanya-tanya. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh di sini hari ini. Dua pilihan yang diberikan oleh Feng Hao terlalu melodramatis. Salah satunya adalah memotong lengannya dan menyerahkan pedang ilahi besi mistik. Apa perbedaan antara ini dan membunuhnya? Dia mengandalkan pedang ilahi besi mistik dan 12 pedang penakluk militer untuk berkeliling dunia. Jika dia kehilangan lengannya, bagaimana dia bisa membawa pedang dengan tangan kirinya? Apa bedanya dengan berkultivasi sejak awal? Dia mungkin saja mati. Pilihan kedua lebih mudah. Dia bisa memilih kematian. Namun, dia tidak menginginkan keduanya. Pilihan ketiga. Feng Hao memandang Li Xia dengan heran. Dia sedikit penasaran dengan pilihan ketiga. Li Xia sedikit lega saat melihat Feng Hao tidak segera membunuhnya. Dia berkata dengan serius, misalnya, menjadi pengikutmu. Feng Hao tercengang. Apakah kesadaran Li Xia setinggi itu? Dia tidak berpikir bahwa Dewa Pedang Li Xia, yang memiliki aura tau yang tak terkalahkan, akan merendahkan dirinya untuk mengabdi di bawah orang lain. Orang dengan pemikiran seperti itu biasanya tidak dapat berkultivasi hingga tingkat ini. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan buang waktu, kaisar ini akan membuatkan pilihan untukmu. Tangan Feng Hao yang memegang pedang ilahi baja hitam bergetar ringan, dan garis berdarah muncul di leher Li Xia. Gemuruh. Kamu benar-benar akan membunuhku. Li Xia mencengkram lehernya saat darah muncrat dari hidung dan mulutnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah Dewa Pedang Alam tingkat ke-10, mungkinkah itu? Dia sama sekali tidak berharga baginya. Apakah kamu bercanda? Selain itu, Li Xia bahkan tidak tahu apa nama ini sampai dia meninggal. Memikirkan bahwa dia, Dewa Pedang suatu generasi, baru saja menyaksikan kebangkitan Dao Surgawi di Gritsia dan bahkan belum memiliki kesempatan untuk bersinar. Dia sudah mati. Berdebar. Tubuh Li Xia jatuh ke reruntuhan tembok kota. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan sedih. Jiangzi mendukung kaisar manusia Jiangli dan keempat leluhur tua keluarga Jiang. Menundukkan kepala untuk melihat mayat Li Xia di reruntuhan, mereka berenah merasakan kaki mereka menjadi lunak. Berdebar. Jiangli, Jiangzi dan yang lainnya berlutut ke arah Feng Hao dan berkata, Terima kasih kaisar Feng karena telah menyelamatkan hidup kami. Hati kecil mereka masih bergetar. Betapa hebatnya Feng Hao. Dewa Pedang Li Xia yang tak terkalahkan di dunia baru kalah dari kaisar king setelah ia menjadi terkenal. Namun mereka tidak menyangka hal itu. Dia telah kehilangan nyawanya di tangan Feng Hao bahkan tanpa mengambil setengah gerakan. Feng Hao terkekeh, bangunlah, masalah ini. Omong-omong, ini salahku. Aku berjanji untuk melindungi Gritsia, tapi aku masih selangkah terlambat. Tidak terlambat, tidak terlambat sama sekali. Haha. Jiangli dan yang lainnya bergidik. Tidak masalah jika mereka sedikit terlambat. Untungnya mereka tidak perlu menunggu Gritsia membunuh mereka sebelum bergegas. Feng Hao melihat Pedang Ilahi Besi Mistik di tangannya. Pedang ini luar biasa, tapi masih terlalu kurang dibandingkan dengan Pedang Suanyuan. Dia tidak tertarik sama sekali. Pedang ini tidak berguna bagiku, jadi aku serahkan pada kalian. Feng Hao melemparkan Pedang Ilahi Besi Mistik ke Jiangxi. Dia satu-satunya yang tidak terluka. Namun meski begitu, ketika Jiangxi menerima Pedang Ilahi Besi Mistik, dia masih tertekan ke tanah karena beratnya yang mengejutkan. Petik dua titik petik dua. Jiangxi terdiam, bahkan jika dia diberi Pedang Suci ini, dia tidak akan bisa menggunakannya seperti sebuah lengan. Beratnya setidaknya beberapa ribu kilogram. Tapi pedang seberat itu seperti pedang kayu di tangan Feng Hao. Dari sini, terlihat bahwa jarak antara dia dan Feng Hao sangat besar. Feng Hao pergi setelah menyerahkan Pedang Ilahi Besi Mistik kepada Jiangxi. Ada pun Dewa Pedang Lisia. Apa itu tadi? Dia layak untuk dikhawatirkan. Titik. Saat Feng Hao meninggalkan tembok kota, hitam kecil dan bola kecil muncul di samping mayat Lisia. Sungguh disayangkan. Sajak Daois seorang kaisar itu bagus. Aku akan menyerapnya terlebih dahulu. Ingatlah untuk meninggalkan beberapa untukku. Little Bold dan Little Black mengikuti Feng Hao kesini, tetapi mereka tidak menunjukkan diri. Baru setelah Lisia meninggal barulah mereka berdua muncul. Sajak Daois Lisia sangat membantu mereka memulihkan kultivasi mereka. Bagaimanapun, Sajak Daois terbentuk dari esensi kultivasi. Itu adalah suplemen yang bagus. Feng Hao secara alami menyadari bisnis gelap antara Little Black dan Little Ball. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan hal itu. Little Black dan Little Ball harus memulihkan budidaya mereka lebih cepat. Kalau tidak, itu akan membuang-buang identitas mereka. Menyerap Sajak Daois bukanlah hal yang buruk. Bahkan jika hitam kecil dan bola kecil tidak menyerapnya, cepat atau lambat mereka akan menghilang. Daripada disiasiakan, lebih baik manfaatkan dengan baik. Sayangnya, Lisia tidak cukup kuat. Di aula, Feng Hao tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dewa pedang tak terkalahkan apa. Dia hanya bercanda. Pada saat yang sama, di wilayah pedang yang jauh di benua utara, di pavilion pedang kuno, tiga batu geok berbentuk pedang yang bersinar digantung di atas cermin di pavilion pedang. Namun, pada saat itu, cahaya kemasan keluar dari cermin dan menyinari salah satu batu geok berbentuk pedang. Dengan keras, batu geok berbentuk pedang itu meledak dan seberkas cahaya melesat ke langit. Setelah itu, di sisi danau surgawi yang tertutup es di dalam wilayah pedang, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan matanya tertutup rapat tiba-tiba membuka matanya, dan dia sangat terkejut. Lisia sudah benar-benar binasa. Saat berikutnya, lelaki tua itu muncul di pavilion pedang alam pedang. Pada saat itu, perubahan pada batu geok pavilion pedang membuat khawatir eselon atas dunia pedang. 3660 Di domain pedang utara, tiga batu geok berbentuk pedang di pavilion pedang mewakili tiga dewa pedang terkuat. Dewa pedang tak terkalahkan Lisia, pedang langit Zhao Dongyun, dan Dewa pedang satu tangan Zheng Chukyu. Ketiganya adalah perwakilan dari wilayah tak terkalahkan di wilayah pedang utara. Bahkan orang terkuat di era Arcean, Kaisar Azure, hanya bisa gagal saat menghadapi mereka bertiga. Tapi sekarang, Lisia, yang dikenal sebagai Dewa Pedang tak terkalahkan, telah binasa. Seluruh domain pedang terkejut. Anggota inti dari domain pedang bergegas ke pavilion pedang dengan berat hati. Di pavilion pedang, seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki parubaya berlengan satu berdiri di depan dua batu geok berbentuk pedang yang melayang di udara. Awalnya ada tiga batu geok, tapi sekarang hanya tersisa dua. Pria parubaya berlengan satu berkata dengan mata merah, Apapun yang terjadi, kita harus membalaskan dendam kakak muda ketiga. Pria tua berambut putih itu mengangguk, jangan gegabuh. Mari kita bekerja sama untuk mengaktifkan cermin ilahi dan melihat di mana dia terakhir menghilang. Ya, kakak senior. Pria parubaya bertangan satu dan pria tua berambut putih saling memandang dan kemudian bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka mengarahkan tangan mereka ke cermin ilahi dan mengaktifkan sajak daois mereka. Segera, keduanya memancarkan ketajaman yang tak terbatas. Cermin ilahi yang berpendar tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, peta bintang transparan dibuka di suat pavilion. Titik merah muncul di peta bintang. Ini adalah Grencia dari Benua Tengah. Legenda mengatakan bahwa Dao Surgawi dari Benua Tengah telah bangkit. Tampaknya kakak muda ketiga meninggal di Benua Tengah. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka berdua mencabut sajak daois mereka dan peta bintang menghilang. Tria parubaya berlengan satu itu berkata, Adik ketiga meninggalkan dunia pedang dan berkeliling dunia selama 10 tahun. Aku tidak menyangka bahwa kita akan berpisah selamanya setelah hari itu. Siya Agung dari Benua Tengah, aku, Zheng Chukyu, akan menemukan orang yang membunuh kakak muda dan mencabik-cabiknya. Adik laki-laki, kamu tidak boleh gegabuh. Sekarang anggota inti dari domain pedang besar berada di luar pavilion pedang, kita akan menuju dataran tengah setelah kita menjelaskan situasinya kepada mereka. Aku percaya jika kita bergabung, bahkan kaisar biru langit pun akan dikalahkan. Sebuah cahaya tajam muncul di mata lelaki tua berambut putih itu. Pedang adalah senjata yang mulia, tapi bagaimanapun juga. Itu adalah senjata untuk membunuh. Pedang Dao adalah cara untuk membunuh. Baiklah. Zheng Chukyu yang bertangan satu menganggup dan kemudian menuju ke pavilion pedang bersama Zhao Dongyun. Pada saat ini, anggota inti dari domain pedang telah bergegas dari seluruh domain pedang. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat di luar SWAT pavilion. Master pavilion ketiga tidak terkalahkan. Bagaimana dia bisa terjatuh? Siapa yang melakukan ini? Di dunia saat ini, hanya kaisar azure yang bisa menekan master pavilion ketiga. Itu pasti kaisar azure. Jika aku tidak membalas dendam, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi murid pavilion cakrawala pedang. Jangan tidak sabar. Kita masih harus meminta master pavilion agung dan master pavilion kedua untuk mengambil keputusan. Master pavilion sedang keluar. Empat puluh hingga lima puluh ahli berpakaian pedang abadi membentuk formasi. Empat orang suci pedang agung, delapan sekte pedang agung, enam belas raja pedang agung. Dan kelompok raja pedang. Orang-orang ini adalah yang terbaik di domain pedang surgawi yang perkasa. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah eksistensi di puncak tahap ke-delapan. Pedang langit Zhao Dongyun dan Dewa Pedang Satu Tangan Zheng Chukyu memandang ke arah kerumunan. Zhao Dongyun berkata, Saya yakin semua orang sudah tahu bahwa master pavilion ketiga Lisia telah meninggal dunia. Ini adalah penderitaan dari domain pedang besar saya, dan juga penyesalan dari pedang dao. Lisia mengejar pedang dao sepanjang hidupnya, dan dua belas pedang penusuk voidnya tak tertandingi di dunia. Zhao Dongyun secara singkat menceritakan kehidupan Lisia. Banyak anggota inti SWAT pavilion sudah menangis dan meratap dengan keras. Jika Lisia tidak lahir, pedang dao akan seperti malam yang panjang. Ini adalah pujian tertinggi untuk pedang dao. Zhao Dongyun kemudian berkata dengan suara yang dalam, Master pavilion ketiga Lisia meninggal di sia besar di negara bagian tengah. Master pavilion Zheng dan saya berencana untuk segera pergi ke kota kekaisaran negara bagian pusat untuk menyelidiki kematian Master pavilion ketiga Lisia. Semuanya di mighty heavenly SWAT domain untuk sementara akan ditangani oleh empat orang suci pedang besar, dan delapan sekte pedang besar akan mengawasi. Iya, iya. Empat sekte pedang agung dan delapan biksu pedang segera menangkupkan tinju mereka dan membungkuh. Setelah Zhao Dongyun membuat beberapa pengaturan, dia dan Dewa Pedang satu tangan Zheng Chukiu melonjak ke langit, menginjak pedang terbang berlapis pelangi, dan terbang menuju sia besar di negara bagian tengah. Kota kekaisaran negara bagian pusat. Setelah aura dao Dewa Pedang Lisia disedot hingga kering, mayatnya menjadi seperti mumi. Kaisar manusia Jiangli memerintahkan untuk menguburkan jenazah Lisia di luar kota kekaisaran. Pada saat yang sama, tembok dan menara istana kekaisaran sedang diperbaiki, dan semuanya kembali normal dengan sangat cepat. Seolah-olah Lisia tidak pernah muncul. Namun setelah melalui insiden dengan Lisia, Jiangli dan Jiangzi menjadi lebih dewasa. Keduanya bekerja sama untuk menangani urusan pemerintahan sia besar, serta menerapkan berbagai tindakan setelah kebangkitan dao surgawi. Tujuan mereka adalah memperkuat masyarakat dan membuat negara kaya, sehingga semua orang bisa menjadi seperti naga. Di istana kekaisaran, Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Yang Jian, Anjing Hitam Besar, dan yang lainnya semuanya telah kembali. Setelah periode pelatihan ini, serta beberapa pertemuan kebetulan setelah kebangkitan dao surgawi, basis budidaya mereka sudah berada di ranah kaisar bela diri tingkat 10. Namun, Yang Jian masih sedikit kurang dari basis budidaya alam dewa ilahi tingkat 9. Namun, bahkan jika basis budidaya Yang Jian hanya berada di alam dewa ilahi tingkat 9, dia tetaplah orang yang basis budidayanya meningkat paling cepat di antara semuanya. Ini karena Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng memiliki fondasi yang kuat atas seluruh dunia di alam semesta. Adapun hitam kecil dan bola kecil. Setelah menyerap aura Daulisia, jarak antara mereka dan Feng Hao telah menyusut secara signifikan. Mereka memperkirakan bahwa mereka perlu menyerap dua aura dao besar lainnya, dan mereka hampir setengah jalan untuk mengejar Feng Hao. Dengan kata lain, di atas alam roh abadi tingkat 12. Namun, aura Daulisia pada akhirnya hanyalah pedang dao, dan Little Black dan bola kecil membutuhkan banyak waktu untuk mengasimilasi aura dao ini dengan sempurna. Pada hari ini, angin iblis tiba-tiba bertiup di kota Kekaisaran Prefektur Tengah, dan suhu turun beberapa derajat. Seolah-olah tiba-tiba berubah dari musim panas ke musim dingin. Kaisar Manusia Jiangli dan Jiangzi segera pergi mencari Feng Hao. Menurut pengamatan mereka, angin iblis dan perubahan suhu bukan disebabkan oleh cuaca alami, tetapi tampaknya disebabkan oleh campur tangan suatu keberadaan yang kuat. Kaisar Angin, apa pendapatmu tentang angin iblis yang tiba-tiba muncul di kota Kekaisaran? Kaisar Manusia Jiangli memandang Feng Hao, berharap mendapat jawaban dari Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao pasti tahu apa yang tidak mereka mengerti dan tidak bisa lihat. Misalnya, Patriar Keluarga Jiang yang pergi ke wilayah selatan Gritsia telah memberitahunya tentang perubahan di wilayah selatan. Seperti yang dikatakan Feng Hao, ada dunia di luar wilayah selatan. Oleh karena itu, di mata mereka, Feng Hao maha kuasa dan dapat memprediksi hal-hal seperti dewa. Feng Hao mendengarkan angin iblis yang bertiup di luar aula, dan itu terdengar sedikit menyeramkan. Kekuatan dunia Feng Hao menyebar seiring dengan kehendak ilahi, dan dia mengulurkan tangan dan meraih bola angin iblis. Bola angin iblis hijau ini berputar beberapa kali di telapak tangannya, dan langsung menghilang. Ini, Jiangli dan Jiangzi tercengang saat melihat metode Feng Hao. Namun, Feng Hao sedikit mengernyit dan berkata, mungkin Lixia yang datang kesini untuk membalas dendam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!